Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Kalau kalian ngeliat di story IG dan Youtube gue kemarin, disitu gue minta kalian buat ngirimin video-video creepy yang kalian punya ke Instagram gue. Dimana video itu bakal gue bahas di next episode. So, beruan, kalau misalkan kalian ada rekomendasi video-video creepy yang layak buat kita bahas bareng-bareng di next episode, langsung aja kirimin di DM Instagram gue. Gak kerasa video-video penampakan terseram dari TikTok yang udah pernah gue buat, udah sampe ke part 6. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu, linknya ada di description box di bawah. So, langsung aja kita mulai videonya. Di episode hormat yang kemarin, gue sempat ngebahas tentang video-video creepy yang berasal dari aplikasi Rendonotika yang sempat viral di TikTok. Singkatnya, aplikasi Rendonotika itu bisa memberikan sebuah koordinat yang random yang ada di sekitar lo. Dan sejak aplikasi ini dirilis, banyak kejadian-kejadian aneh dan video-video creepy yang di-upload ke social media karena aplikasi ini. Nah, selain yang kita bahas di video minggu lalu, masih ada beberapa TikTokers lainnya yang mengalami kejadian aneh yang disebabkan oleh aplikasi Rendonotika ini. Tik Tokers itu bernama Matt. Awalnya, dia nyobain iseng-iseng main aplikasi ini. Dan dia dikasih sebuah koordinat yang lokasinya ada di tengah hutan di dekat rumahnya. Coba deh, sekarang gue pengen kalian dengerin dulu cerita dari doi yang inok. Dan saya thought I'd try it out for myself. It gave me a spot in the middle of the woods that's kind of close to my house, but it looks like it's along ATV trails. So, we're on the ATV, and let's go see where it takes us. All right, so we're at the location, and this is... This is weird. There's a car just chilling in the woods. Awalnya Matt merasa aneh karena dia menemukan sebuah bangkai mobil di tengah hutan Dimana seharusnya gak mungkin ada mobil yang bisa masuk ke situ Tapi yang lebih aneh lagi di akhir video kalian bisa dengar dengan jelas Disitu seperti ada suara gadis kecil yang berteriak minta tolong ke Matt Suaranya jelas banget kayak ngomong help me Dan otomatis abis Matt denger suara itu dia langsung ketakutan dan cabut Tapi karena banyak request dari followersnya akhirnya dia memberanikan diri untuk balik lagi ke lokasi yang sama Tapi kali ini Matt datang di malam hari All right guys I came back to the location that I heard that voice when I was rando nodding See there's a car there Is anybody there? Guess not All right I don't know if this means anything but There's a shirt here A water bottle There's water in the bottle There's like children's toys like all broken Like all right that's creepy This is the middle of the woods there should be nothing here I'm so confused All right other than the shirt and like the toys and stuff There's nothing else here I walked like all around the car but I don't see anything else It's all that's here Is there anybody here? Lagi-lagi ada suara yang mirip dengan suara gadis kecil yang ada di video yang pertama tadi Tapi kali ini dia ngomong wanna play a game? Suara itu berasal dari hutan yang gelap Dan sama sekali gak ada siapapun disitu Seolah suara itu kayak pengen ngajak Matt ini kenalan dan main bareng Sumpah ini creepy banget men Walaupun gue sama sekali gak ngeliat ada sesuatu yang aneh di video Matt yang tadi Tapi suaranya itu jelas banget Dan serius Kalau misalkan kalian ada di hutan sendirian Dan tiba-tiba kalian denger suara kayak gitu Auto kabur kan? Nah abis Matt ngalamin dua kejadian yang tadi Matt mulai ngerasain ada sesuatu yang sepertinya mengikuti dia ke dalam rumahnya Karena belakangan ini Matt seperti mengalami beberapa fenomena poltergeist Di dalam rumahnya I was just chillin' And this light just knocked over Just randomly Are you still here? Do something if you're still here Get out of my house please You are not welcome Get out of my house Get out Dan kejadian yang aneh pun seakan semakin beruntun terjadi kepada Matt Bukan cuma di rumahnya aja Tapi juga di tempat kerjanya Suatu malam pas Matt ini lagi kerja shift malam Kamera CCTV di tempat kerjanya itu tiba-tiba berkedip Otomatis Matt langsung kepo dan dia ngeliat ke arah monitor CCTV Dan Matt langsung ketakutan ketika dia melihat ini There's literally somebody outside Like dragging A bag at my work No sorry I'm just recording In case something happens I can't see I can't see his face Where's he go? He's literally running down to the door He's coming up to the door right now Oh my f***ing god He's outside the door He's outside the door right now No there's nowhere to hide in here I'm literally It's just this one room The door Yeah the door is locked But Oh my f***ing god He's like behind the building now I don't Can you just get here please really Kamera CCTV di tempat kerja Matt Seperti merekam ada seseorang yang sedang berjalan Di depan pintu keluar gedung itu Orang itu berjalan sambil menyeret tas kresek berwarna hitam Dengan ukuran yang sangat besar Pas pihak kepolisian datang Mereka berkeliling dan menyusuri di sekitar area kejadian itu Tapi pihak kepolisian sama sekali tidak menemukan apapun Dan ketika tas kresek yang tadi itu diperiksa Ditemukan banyak sekali baju-baju bekas Bahkan beberapa diantaranya ada seperti bercak darah Gue gak tau ya apakah ada hubungan antara apa yang dialami Matt di tengah hutan yang tadi Dengan apa yang dialami Matt di tempat kerjanya barusan Tapi yang pasti dua kejadian yang tadi itu sama-sama creepy Kayaknya apa yang dialami Matt itu bukan makhluk gaib ya Tapi lebih kayak orang jahat Mungkin orang itu ada maksud buat ngerampok atau nyuri di tempat kerja Matt So gimana nih buat kalian? Apakah kejadian aneh yang dialami Matt di tempat kerjanya barusan itu Ada hubungannya dengan aplikasi Renonautica? Atau jangan-jangan video yang barusan itu cuma video hoax? Masih tentang aplikasi Renonautica Kalian pernah denger teori konspirasi ini gak sih? Katanya kita semua ini sebenernya cuma tinggal di dunia simulasi Which is dunia ini gak real Dan terkadang kalau pas kita lagi beruntung Kita bisa nemuin glitch atau kejadian error yang terjadi di dunia simulasi ini Nah kayaknya video yang bakal kita bahas berikutnya ini Bisa menjadi salah satu bukti yang bisa menguatkan teori yang tadi Seorang tiktoker sebenarnya Cheyenne Light Mengalami sebuah kejadian yang sangat aneh Dimana ketika dia jalan-jalan sore bareng temen-temennya Dia melihat sesuatu yang sangat aneh terekam di kamera mobilnya Sekarang gue pengen kalian perhatikan baik-baik video yang ini Jadi Cheyenne ini lagi ada di dalam mobil bareng temen-temennya Dan pas mereka lihat ke layar monitor mobil itu Apa yang mereka lihat di layar monitor itu berbeda dengan kondisi aslinya Ada seorang bapak-bapak yang sedang berjalan bersama anjingnya di pinggir jalan Tapi di layar kamera tiktokers ini bapak itu gak ada Termasuk juga anjingnya dan mobil berwarna merah yang ada di ujung jalan Tapi tentu aja banyak followersnya yang bilang kalau video yang tadi itu cuma video hoax Banyak yang percaya kalau apa yang muncul di layar monitor itu Merupakan proyeksi dari kamera depan Bukan dari kamera belakang mobil So otomatis tiktokers ini marah dong Dia gak suka karena dia dituduh berbohong Dan Cheyenne kembali memposting video Dimana dia menunjukkan bahwa mobil itu tidak ada kamera depannya So all these buttons Where's the front? Where's the front? There's literally no front camera I don't know why people think I'm lying I will even go through the cameras on the car Let's go There is no front camera Dari video yang barusan Sayen membuktikan bahwa video yang pertama tadi itu diambil menggunakan kamera belakang mobil Tapi gue juga pengen tau nih Gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuma video hoax? Atau memang bener? Kita semua ini sebenernya cuma tinggal di dunia simulasi Aplikasi tiktok itu memang bikin nagih ya Dimana orang yang awalnya gak suka ngedance Jadi suka ngedance Yang awalnya gak bisa ngedance Jadi bisa ngedance Dan kayaknya fenomena itu sama sekali gak memandang usia Buktinya tiktokers nenek-nenek dengan username abu48 ini Followersnya banyak banget Jadi kayaknya banyak juga ya yang ngefans sama dia So buat kalian semua yang nonton video ini Jangan pernah putus asa ya guys Kalau misalkan sekarang belum banyak orang yang suka sama kalian Mungkin barangkali kalian bisa disukain orang pas kalian udah tua nanti Nenek yang tadi itu kayaknya rutin banget upload video dia ngedance di tiktok Kayaknya hampir setiap hari ya Tapi dari semua video yang dia upload Menurut gue ada satu video yang cukup creepy Dimana pas nenek ini lagi ngedance Tiba-tiba terekam ada sebuah bayangan Yang bergerak dengan sangat cepat Di samping nenek ini Video yang barusan itu udah ditonton jutaan orang Dan banyak diantar mereka yang jadi ketakutan setelah menonton video yang tadi Emang videonya cukup creepy ya menurut gue Kayak ada bayangan orang berambut panjang Yang kayak berjalan dengan sangat cepat ke arah belakang nenek ini Dan sama sekali gak muncul lagi Banyak yang mengira kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan Tapi ternyata yang barusan itu bukan setan Tapi cucu dari nenek ini yang kebetulan lewat di belakangnya Karena nenek ini dengan jelas menuliskan caption di videonya Kalau orang yang tadi itu adalah cucunya Gue tau sih sebenernya yang bikin creepy video yang tadi itu apa Kalau gue amatin ya Kayaknya nenek yang tadi itu shooting di speed 50% Jadi supaya neneknya ini bisa ngedance dengan irama yang gak terlalu cepat Seperti kalian tau lah ya Nenek-nenek kan usianya udah tua Dan pastinya kalau disuruh ngedance yang terlalu cepat gitu pasti gak bisa Nah abis nenek ini ngedance sesuai dengan irama yang udah dilambatin separuh Dia upload video yang tadi dengan dicepetin 2 kali lipat Jadi gerakan nenek yang tadi itu bisa seirama dengan lagu aslinya Sedangkan cucunya ini berjalan dengan speed normal Ketika video yang barusan itu dicepetin 2 kali lipat Jadi cucunya ini kayak gerakannya cepet banget Dan nenek itu gerakannya normal Mungkin itu yang bikin video ini jadi creepy Seolah kayak gerakannya tuh cepet banget Padahal itu karena videonya dicepetin Penampakan bayangan hitam di tiktok Itu udah banyak banget yang kita bahas Makanya gue selalu selektif banget buat milih Mana nih penampakan yang layak buat kita bahas bareng-bareng Nah ada seorang tiktoker dengan username amsamiges Dimana tiktoker ini tinggal serumah dengan adik perempuannya Suatu malam pas dia lagi rencana buat ngeprank adiknya Yang sedang latihan ngedance di dalam kamarnya Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh terjadi Hei, let's go get my sister Hei, let's go get my sister Hei, coba, coba Kacumi, kacumi Go, 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 go Okay Oh my god, Danny Danny, 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 Danny What, 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 what Literally someone just ran in here I think Someone just ran in your room Are you sure? Gimana? Selain dari suara ketukan yang ada di pelafon rumah mereka Kalian ngeliat ada sesuatu yang aneh gak? Di video yang tadi ada dua kali penampakan bayangan hitam Dimana penampakannya itu memang cepet banget Penampakan yang pertama itu ada di tangga Dan muncul pas mereka berlari keluar dari kamar adiknya Penampakannya itu jelas banget Tapi munculnya itu kayak cuman sekelibat Disitu bayangannya cuman diem aja Sama sekali gak gerak Dan kayaknya mereka berdua sama sekali gak sadar Dengan bayangan itu Dan penampakan bayangan hitam yang kedua Justru sebaliknya Bayangan itu muncul ketika mereka mau berlari masuk ke arah kamar adik perempuan yang tadi Tapi kali ini bayangan itu kayak ngintip dari balik tembok Dan ketika bayangan itu sadar kalau dia terekam di kamera Bayangan itu langsung sembunyi lagi di balik tembok Dan ternyata tiktokers ini sadar akan penampakan bayangan hitam yang kedua tadi Dia kejar Dan pas mereka sampai di kamar itu Gak ada siapa-siapa Ini creepy butt sih menurut gue Kayak penampakan sosok bayangannya itu jelas banget Bukan samar-samar Bukan kayak asap gitu Tapi bener-bener solid Mirip banget sama siluet orang So gimana nih menurut kalian Real Or fake Ada sebuah video yang sangat creepy Yang belakangan ini sempat viral di tiktok Video ini pertama kali di upload oleh username Kylie Bear Dimana biasanya Doi ini bikin video sketch komedi Tapi di video terakhirnya yang dia upload pada tanggal 6 Juni Doi mengalami kejadian yang sangat aneh di rumahnya Di awal video Doi ini kayak lagi ada di kamar mandi Sambil bercermin Terus tiba-tiba Doi ini kayak denger ada suara lengkah kaki Dari loteng rumahnya Jadi dia memberanikan diri untuk ngecek loteng rumahnya Dan Doi sangat terkejut Dengan apa yang dia temukan Dari gol Kalian bisa lihat sendiri Di akhir video tiba-tiba muncul sesosok makhluk Yang seperti merangkak dengan tangan dan kakinya Makhluk itu berjalan seperti mendekat ke arah cewek ini Doei langsung ketakutan, teriak, dan kabur Tapi sayangnya video yang tadi cuma berhenti sampai disitu Padahal banyak followersnya yang nanyain kelanjutan dari video yang tadi Tapi sejak video yang tadi itu diposting Sampai sekarang, udah 2 bulan lebih Tiktokers ini sama sekali gak pernah upload video lagi Bahkan ada beberapa followersnya Yang mengira kalau tiktokers ini udah tewas dibunuh makhluk itu Tapi as always ya Gak sedikit juga yang bilang kalau video yang tadi itu cuma video fake Kalau gue perhatiin, sosok yang tadi itu mirip banget sama penggambaran sosok skin crawler So gimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau video yang tadi itu real? Atau jangan-jangan cuma video hoax dari tiktok? Oke guys, itu tadi 5 penampakan terseram dari tiktok part 6 Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi aku mention Semua linknya ada di description box di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax